3.30 Jessica bilang masih di jalan Tolong hargai saya juga Saya menghargai anda Saya menghargai anda Anda menghargai saya Diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya Dinyatakan bahwa tidak ada cyanida Anakmu diracun pakai cyanida Disitulah kita tahu Jessica pembunuh Hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung Mematikan tidak? Tidak mematikan 7 tahun Pascafonis dijatuhkan dalam kasus kopi cyanida Yang menewaskan Wayan Mirna Salihir Cerita ini kembali menyeruak Diangkat dalam sebuah film dokumenter Publik pun menilai banyak sekali hal janggal Yang masih belum terungkat Mulai dari dugaan adanya pihak Yang kemudian ini berusaha untuk membungkam seseorang Dengan menggunakan sejumlah uang Hingga tidak adanya bukti pasti Atau secara langsung bahwa Jessica Kumala Wongso Menaruh racun cyanida ke dalam segelas kopi yang kemudian diminum oleh Wayan Mirna Salihir Kami akan mencoba mencoba mencari tahu cerita dan juga fakta selama persidangan yang belum pernah terungkap sebelumnya Namun tentu kami menghargai keputusan majelis hakim Yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso Selama 20 tahun penjara Dan saat ini Jessica pun sudah menjalani hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur Anda menyaksikan fakta Bersama saya, Tiara Haram Selamat siang, Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar khusus TV One mengenai sidang lanjutan kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin Anda itu tahu gak sih apa yang Anda analisa? Anda bawa datanya? Anda bawa datanya? Saya minta supaya kita menghormati ahli Oh tidak seperti itu? Jangan main bentak-bentak begitu Bukan seperti itu Pak Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya Ya udah sekarang gini Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak Tidak bawa data? Anda ingat tidak Pak, Bapak analisa? Ada di situ Saya tidak nanya pengacara Saya tidak nanya pengacara ya Tolong hargai saya juga Saya menghargai Anda Saya menghargai Anda Anda menghargai saya Tepat tujuh tahun yang lalu Kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin telah berlalu Namun sekelumitanya mengenai dari mana datangnya racun Sianida tersebut Masih menjadi misteri hingga saat ini Kini kasus kopi Sianida Yang menewaskan Mirna Salihin kembali muncul Setelah perjalanan kasusnya diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso Yang ditayangkan di aplikasi Netflix Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta Mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi Sianida tersebut Ada bukti dan ini bukan bukti kami Ini adalah bukti dari Laprim Polri yang diajukan oleh Jaksa Karena saya lihat teliti tidak ada kelemahan-kelemahan Saya baca di sana 70 menit setelah si Mirna meninggal diperiksa diambil rupanya dari lambungnya Sample itu Dinyatakan bahwa tidak ada Sianida Negatif Sianida Nah sekarang kalau 70 menit dalam keadaan fresh Masuk Sianida ke dalam Katanya Tetapi diperiksa 70 menit kemudian Sianida yang tidak ada Masuk akan tak Ya berarti kan tidak ada Sianida Bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari Dari saat kematian Sehingga kemungkinan-kemungkinan hanya ditemukan sedikit Itu mungkin saja Kalau hanya 0,2 Nanti kalau ada alih sahaja saudara terserah Kalau hanya 0,2 ditemukan Sianida di dalam lambung Mematikan tidak Tidak mematikan Nah baru kemudian di dalam dokumen BQ-nya saya lihat 3 hari kemudian Katanya oleh dokter selamat Diperiksa setelah diambil sampel Ada 0,2 dikram Ada Sianida Ya kan Setelah 3 hari Setelah di embalmen Padahal di awal tidak ada Di embalmen tidak ada Bisa tidak dari tiada menjadi ada Dari tidak ada jadi ada Bisa Kalau dimasukkan setelah dia mati Kalau saudara tidak memeriksa jantung Apakah bisa saudara menentukan Oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung Bisa gak? Tidak bisa Tidak bisa Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung Oke Kedua Kedua Saudara tidak lakukan bedah Jenazah otopsi Jenazah otopsi Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga Bahwa kemungkinannya adalah Sianida itu bisa masuk sampai ke otak Iya Iya kan Nah Kenapa tidak ada lakukan pemersihan otak? Permintaan dari kepolisian Pada kita adalah seperti itu Dengan Bukan salah bapak Iya Seperti yang diinfokan oleh Bang Oto tidak mau diotopsi itu betul atau gak? Betul Saya pertama gak mau diotopsi Karena apa? Mamanya ini bilang Nanti dihancurin loh anak lu Otopsi itu dibelah-belah semua Aduh Saya merasakan gitu Aduh Myrna dibelah-belah gitu Kan anak saya Oke Kalau orang lain makanya otop Kudohan Tapi awalnya mau? Atau memang sempat terjadi apa ya? Perbedaan Pertujuan gitu? Kalau soal itu saya gak ikut cabur Biar aja mamanya yang putuskan Tapi hasil akhirnya Keluarga tidak menyetujui adanya otopsi Nah setelah Pak Kristal Mukti datang Waktu itu dia di rekrib um Begitu hebatnya Dia cuma tanya Ini kenapa ya? Meninggalnya Gue denger-denger dari polsek jati baru ada masalah nih Ya itu Abis minum-minum ngopi Kok ngopi mati? Dia sendiri mbak Nanya sama saya Saya bilang gak tau bang Ya nanti kita Lihat aja di Olivier Nah Ternyata dia udah di Olivier Udah investigasi Menyita semua itu dari Polsek jati baru Sekalian minta yang lain Saya ditelepon Di jalanan tuh Waktu mau Menguburin Mirna Anak gue gila acun Pake sianida Padahal kan itu belum otopsi loh Tau dari mana kira-kira Jadi Mirna itu sebelum dikembumikan Kita otopsi Setelah hasil otopsi Kan nunggu nih Dari lab krim Besok hanya Jadi artinya otopsi itu tetap dijalankan? Jalankan! Tetap dibedah secara keseluruhan? Oh enggak Jadi gini Jadi dokter Musyafaq itu Dia kan dokter mentor Dia bilang Kita buka dulu perut dah Ini kan katanya minum kopi Kita cari follow the coffee Dia bilang Jelas! Follow the coffee Buka perutnya Semua Kamu Wah Sudah kelihatan Sudah tidak Dia ujukin saya begitu merah Sebenarnya kan enggak ada masalah Tiba-tiba hari ketiga Dia sudah mau dikumpul Datanglah Krishnamurti Itu menurut Netflix Dan menurut juga si Damak Asar Salihin Dipersidakan Jelas kata-kata Eh Pak Edi Itu anakmu itu diracun Pertanyaan kita Dari mana Krishnamurti tahu itu diracun Belum diotopsi Belum diambil sampel Jadi dengan polisian Sudah mengatakan Bahwa jenazah tersebut Itu mati karena diracun Ini yang hardu Delisi Kelusuri Ini yang hardu Usut Kenapa dia bisa mengatakan Anakmu diracun Baru dilanjutkan Dengan kata-kata Itu hardu Diotopsi Kalau tidak diotopsi Maka tidak boleh Dilakukan penyelidikan Maupun penyelidikan No otopsi No crime Kenapa jadi Tidak diotopsi Itu pertanyaannya Itu pertanyaannya Dan disitu Salihin keluarganya Mengatakan Setuju High otopsi Ini hari keberapa Dari Mirna meninggal Iya Pas Dua malam kan Di tempat rumah duka Hari kedua Setelah Mirna meninggal Iya kita belum mikir apa-apa tuh Belum mikir Jessica Belum apa-apa Lalu diotopsi Iya kan Diambil sampel bagian lambung Atau diotopsi secara keseluruhan Tidak keseluruhan Oke Tapi Ingat Tiara Pak Musyafak bilang Ed Kalau nanti di lambungnya Nggak ketemu apa-apa Dia minum kopi Berarti nih anak Ada kelainan yang lain Ya Pasti Gue bongkar Di hari ketiga Setelah Mirna meninggal Loh di mobil Kita iri-iringan Oke pada saat mau dikebumikan Nah Aduh Saya udah kayaknya mau pulang Jakarta aja tuh Mau investigasi Polisi Soalnya udah kumpul Di Olivier Nah Kemudian saya berangkat pulang duluan Saya tinggal di huburan itu Karena saya mau buru-buru lihat Di Olivier ada apa Karena ada rame tuh disitu Disitulah kita tahu Di sikap kebumi Itu aja Gampang kok Izin Om Medhi Saya ingin menjelaskan kembali Hari kedua setelah Mirna meninggal Ini kan sudah ada informasi Bahwa Mirna ini ternyata Diracun begitu ya Om Medhi Iya Padahal kan Katanya informasinya Di hari ketiga ini baru ditemukan Adanya racun cyanida Nggak ngepixin Setelah Dilakukan sampel Di bagian Ya bukan Tunggu dari lab cream Belum datang gitu Oke Kemudian lab cream Satu per dua hari Kemudian kasih tahu Ini istri cyanida Nah itu Lagi itu Saya tahu Jadi yang ditemukan pada saat itu Apa Natrium Ya ini kan udah lama ya Kejadiannya udah tujuh tahun Pokoknya begitu lah ceritanya Cyanidanya jenis Natrium cyanida Artinya Menurut lab cream Itu Potasium cyanida Beli online juga bisa Kaitannya dengan 0,2 miligram Ini betulkah Karena kan informasinya Yang kemudian menyebabkan meninggal Dengan orang mengkonsumsi Atau tidak sengaja teracu nih Oleh natrium cyanida itu tadi Atau potasium Ini 50 miligram Dan ditelabukkan Bukan Kalau menurut dokter Nusam Ransubandi Itu 15 sampai 20 gram masuk pertama Di sedot Kemudian setelah dua hari kemudian Diketemukan 0,2 Nggak tahu deh Kalau itu ngitungan sih Kayaknya susah ya Jadi intinya beginilah Kalau dia nggak ketemu Jessica Nah mati Mirna Pertanyaannya Kalau itu penyami nidik Ternyata Ada surat ini Ini surat apa bang? Ini surat permohonan dari polisi Kepada rumah sakit Agar diotopsi Tapi faktanya Si dokter selamat mengatakan Dia tidak otopsi Karena permintaan polisi Sehingga Ada dua keterangan yang Bertolak belakang Berarti dari dua ini ada Mestinya Bukan saya Di antara ini ada yang berbohong Apakah ini Dikirim benar nggak Kepada selamat Tapi selamat Mengatakan Tidak terima Tidak terima Tidak mengakui Atau Betul-betul selamat Tidak pernah menerima ini Ini hanya ada Dalam berkat keterangan Itu Jadi semua Ada empat orang Yang meminum kopi itu Mirna Haning Davi Sama Marwan juga minum Satu belas yang sama Yang satu kan Waktu minum di meja Setelah itu kan mereka tes Katanya Ya setelah ke Davi Mereka minum lagi Kalau honey Waktu honey Minum juga dia Setelah Mirna minum Mirna minum Honey minum Terus Bisa jatuh Kemudian Si Davi ambil Gelas itu Ke belakang Dia tes katanya Nah gitu kan Itu pakai pipet semua Pipet juga Nah pipet Terus kasih marwan juga Marwan ya Lupa saya Bikin Ternyata Apa-apa ini Yang mati hanya satu Yang tiga gak mati Gimana ceritanya Itu Waktu dia bilang Mirna Wah jelas lah Ya tapi kita gak tau Apa yang dia masukin Tapi buktinya Jika Sini 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 Bikin